Saya langsung aja, ini beban ya, ini beban yang apa, kayak dia pendam disini. Oke, saya mau bilang kalian generasi yang hidup sekarang untuk menggenapi semua nubuatan Alkitab. Nah, jadi harusnya kamu agendakan dirimu, hidupmu kesana. Kalau saya berusaha sehat, jaga pola makan dan semua karena saya pengen sekali lihat itu. Semua nabi yang hebat, sapa rasul yang paling hebat di Alkitab udah mati semua. Mereka dapat penglihatan, mereka bernubuat tentang zaman ini tapi mereka gak hidup di zaman ini. Nah, apakah Tuhan iseng-iseng saudara hidup di zaman ini? Apakah Tuhan bercanda? Nah, jadi kalian adalah generasi yang hidup untuk menggenapi itu. Nah, masalahnya sekarang, gereja tangkep ini gak? Ini, 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 ini poinnya. Oke. Dua hal, jadi pilihan. Kita mau sibuk dengan event atau kita mempersiapkan diri untuk satu yang namanya movement. Men, satu pergerakan. Nah, itu. Kalau iya, perlu ada kesepakatan yang sengaja dari satu gereja berpikir ke sana. Ya. Supaya, nanti yang saya takut, maksudnya kita sedang pikir ini padahal Tuhan bergerak dengan cara yang lain. Nah, saya, dari saya bertobat, saya bertobat di KKR. Nah, jadi saya pikir itulah cara Tuhan melawat dunia. KKR, 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 KKR. Nah, itu. Nah, sampai sekarang ini, 2018, saya baru bisa bilang bahwa, Enggak. Tuhan lawat satu-satu event kayak begitu. Nah, orang bertobat di sana. Nah, masalahnya mereka tinggal terus di tempat seperti itu. Nanti ada kesembuhan ilahi. Nah, lalu kita bilang ini pergerakan kesembuhan ilahi. Begitukah? Gitu. Nah, lalu hal-hal yang saya bicaranya juga bukan hal baru. Kita udah dengar juga lama. Ada pemulihan ini, restorasi ini. Itu cuma permainan kata di atas mibar. Gitu, kan? Gitu. Kalau saudara lihat. Waktu gereja mula-mula berdiri, 200 tahun gak ada Alkitab. Tapi dunia jungkir balik. Karena orang-orang atau jemaat mula-mula hidup dalam pengenalan Tuhan tanpa bantuan media, tanpa bantuan apapun. Dan begitu nyata. Mereka hidup dalam dimensi yang tidak terbatas. Padahal waktu itu gak ada teknologi, gak ada yang lain. Nah, kita punya semuanya. Kita punya library, kita punya media, kita punya semuanya. Tapi menurut saudara ini, yang tadi saudara buat itu dia. Apakah orang di luar rasakan itu? Nah, tapi kita sudah puas dengan semuanya ini. Jadi saya mesti bilang bahwa gereja termasuk saya, kita semua dari acara kepada acara. Nah, saya mau coba simpulkan di awal ini. Saya mau kasih lihat gambar tabernakel. Coba pertayangkan satu gambar kemah tabernakel. Nah, tangkap pesan nubuatannya di sini. Ini perajaran perjanjian lama, tapi saya mau kamu tangkap ini. Di tengah padang gurun, budak-budak kumpul di situ, tapi Tuhan sedang buat sesuatu yang pemandangan ini apa sih? Mas perak, tembaga, seluruh logam semua ada di tengah-tengah padang gurun terhampar gitu. Kalau orang lihat dari jauh itu ada apa kira-kira? Kalau kamu lihat itu ada bulu lumba-lumba, ada itu mengajar ini dua minggu enggak selesai saudaraku. Tapi yang saya mau kasih tahu gini, saya ngomong movement ya, kalau pantai kosa langsung dibagi, ini ada kristen halaman, kristen ruang kudus, kristen ruang maha kudus, terserah ya. Nah, tapi coba saudara lihat gambar ini, apakah mereka bisa rasakan Tuhan di semua area ini? Iya, saya langsung jawab aja. Tapi menemukan dia, bukan di semua ruangan, hanya di ruang maha kudus. Dan imam besar harus masuk ke sana setahun sekali jatahnya. Itu hari raya grafirat. Maksudnya gini, susah banget ya. Ya iya, gitu. Susah banget. Nah, kamu lihat pakaiannya aja, kalau kita jelasin, waduh satu pelajaran tersendiri, ini perancang dari Paris, ini agak gini bikin bajunya. Kamu lihat, semua logam-logamnya sampai jiring-jiring dari emas di bawah itu, itu apa itu semua itu? Tuntutan Tuhan seperti ini. Oke, nah sekarang saya pakai bahasa pergerakan. Di halaman itu ada mesbabakaran. Orang bisa rasa Tuhan. Kambing, domba, disembeli. merasa, itu korban penghapus dosa. Gak mungkin ketawa-ketawa disitu. Terus, masuk ke ruang yang tengah, di ruang kudus, udah gak semua orang bisa masuk. Cuman imam besar. Nah, logamnya udah beda-beda. Udah emas semuanya. Nah, disini, apakah sih imam merasakan Tuhan? Pasti dia rasakan Tuhan. Cuman belum itu. Nah, kamu lihat disitu ada meja roti. Nah, meja roti itu disebut the breath of presence. Roti hadirat ya. Jadi disini sudah bicara tentang bagaimana hadirat itu bisa-bisa, bisa-bisa, bisa-bisa di... Bukan-bukan hanya diomongin. Kaki dia itu bicara karunia-karunia dan semua. Pelajarannya banyak banget. Nah, belum ketemu Tuhan. Dia harus masuk ke ruang yang paling belakang. Itu ada tirai. Nah, disitu cuma tinggal satu benda terakhir untuk dia masuk ketemu Tuhan. namanya Mesbah Dupa. Apa Mesbah Dupa? Dia enggak sama dengan Mesbah di depan, Mesbah bakaran. Disitu Mesbah Dupa. Cuman ada dua. Disitulah seluruh rempah pilihan dan harum banget. Wahyu lima, wahyu delapan. Ini semua tulisin bahwa disitulah doa, pujian, dan penyembahan. Kalau saya bikin namanya God's Timetable. Nah, kalau kita bicara sebelum Yesus datang yang kedua kali, yang mau di restore itu Mesbah Dupanya. Nah, ini dia. Itu yang mau di restore. Rempahnya begitu harum sampai melekat di baju imam luar biasa. Nah, doa seperti apa? Kalau saya bilang doa, kamu tangkapnya apa? Untuk Kambon saya sudah ganti teologi yang doa saya mungkin enam sampai sepuluh kali saya ganti. Kenapa? Kita buat-buat-buat. Buat enggak ada hasilnya. Tapi kita terus mempertahankan. Ini dia, ini, ini. Kita pertahankan satu metode yang Tuhan sudah enggak. Ini bukan ini, bukan ini. Gitu. Jadi mau bilang apa? Saya sudah bikin semuanya. Yang sesat, saya bikin semuanya. Mau apa? Pematahan rohani, spiritual mapping, kayak apa? Sudah gue bikin. Sejak ada gerakan pendoa, iblis jadi penting di gereja. Yang pendoa selama tersinggung, yang ketempat gue pulang habis ini kan. Ini serius. Saya bukan enggak berdoa. Kami berdoa gila-gilaan. Lu kan aman. Kota gue ancur. Tiap hari saya nonton orang mati. Jadi berdoa buat saya, oh itu. Sampai bertahun-tahun, enggak ada hasil. Ganti, 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 ganti. Sampai saya ketemu. Apa sih definisi doa? Ini kata yang dipakai untuk doa. Mencium wajah Allah. Oh Tuhan. Berapa tahun saya bikin, saya pikir doa itu bawa list sama Tuhan. Ini Tuhan lo. Sekan-akan Tuhan enggak tahu kebutuhan saya, kebutuhan gereja. Doa itu communicate. Itu mesbah dupa tadi. Beda sama doa yang kita pikir. Tapi kita tetap di situ. Padahal enggak ada hasilnya. Wow. Doa bukan mohon. Doa itu kayak penyembahan. Doa dan penyembahan itu kayak lem sama perangkuk. Itu gini. Kayak-kayak hulu ledaknya di worship. Mesinnya itu doa. Wow. Sampai saya bilang Tuhan. Banyak banget kita punya kesalahan. Nah. Jadi sekarang saya pertajam aja karena kenatik waktunya kepanjangan. Ingat kita ada di pergerakan terakhir yang mau dipulihkan. Dua hal ini. Nah. Penyembahanmu praise and worship kamu merupakan ekspresi dari seberapa dalam kamu kenal dia seberapa dewasa kamu kenal dia itu dia. Jadi bukan kita sedang bikin acara. Nah. Kamu tahu imam itu bahkan dibilang sepi banget itu harumnya itu yang dinikmati Tuhan. Itulah harum penyembahan harum sampai malaikat pakai sepit apa sepit dari emas tuh. kalau kamu mau cakap. Nah. Ini. Tadi saya bilang di kisah Rasul ada Alkitab waktu itu 200 tahun lebih bukan hampir lebih dari 200 tahun. Gereja modern berdoa yang goyang orangnya. Kura baka padalam mama Yesus. Kita lompat-lompat. Kayak katakan kita bisa worship kayak tadi apa yang terjadi? di kisah Rasul mereka berdoa rumah yang goyang. Apa yang menghalangi kita sampai kita tidak bisa hidup dalam dimensi yang mereka punya. Tapi kita sudah aman dengan semua. Ada doa ada jadwal doa terus-terusan. Terus-terusan. Nah ini kita gak pernah kita gak merasa bahwa belum udah kok gitu. Coba. Paulus dan Silas menyembah di penjara bukan supaya dia dibebasin. Bukan mengasihani diri. Nah kalian peluru-peluru waktu Paulus dan Silas nyanyi di penjara tuh bayangin itu literatur saya bedah literatur sampai dibilang memang di penjara kalau bisa dia mati disitu. Karena Romawi Yunani benci abis karena dia anggap dia dia kayak mengkrisenkan orang kayak sekarang kita hidup di bangsa yang kita lagi dibenci penjarakan dia. Jadi dia ditaruh di tengah dipasung disitu masih ada banyak binatang-binatang kayak kalajeng yang gitu supaya mati-matilah. Kisah Rasul catat tengah malam Paulus ngobrol sama Silas dia bilang ini Silas lu tau kan gua teroris Silas iya kamu masih tau saya seret orang-orang percaya dari rumahnya perempuan laki atas nama organisasi dan kekudusan saya bantai mereka dengan bangga saya lihat itu prestasi buat saya kamu ada kan Silas waktu Stefanus dirajam saya yang pegang jubahnya dengan bangga bahwa saya bisa buat itu Silas lihat-lihatan terus Paulus bilang ini ini cuman segini ini gak sebanding sama apa yang saya buat saya bunuh orang terlalu banyak cuman segini Silas kita nyanyi yuk nah ini saya pengen kamu tangkap saya mau kayak anak kecil disini gak apa-apa asal lu masuk rohku mesti nangkep ini kita nyanyi yuk begitu dia nyanyi gempa bumi coba gempa bumi normal tapi gempa bumi yang buka borgol sama gembok itu gak normal nah ini 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 ganggu saya hati-hati saya gak mau ngajar bentuk jangan kalau saya ngajar bentuk jangan denger gitu gitu nah saya cuman coba cuplikin sedikit aja gitu apa sih yang merubah saya teologi saya berubah saya sudah ngalamin yang saya sebut gini kebangkrutan teologis saya sudah ngalamin itu 6 tahun kota gue dibantai kalau gak mati sekarang siapa tahu besok nah kira-kira kan gitu jadi saya sampai sudah masa sih bangkrut itu saya sebut gini secara doktrin saya masih percaya kamu tapi gak ada iman mau bilang dimana gitu nah satu kali ini tahun ketujuh jadi saya tahun ketujuh Amon konflik ini 25 tahun saya di Amon hari ini jadi saya waktu itu kita duduk gak bisa bilang besok gereja gak bisa gak bisa dimana-mana pembantai jadi cuma main telepon cek di gereja ada orang gak ya ada 20 pak yaudah yuk kita kumpul yuk nah kumpul tuh begini bukan mau cari itu kan daripada mati di rumah mending bareng-bareng di gereja nah gitu jadi jadi apa ini ya ini kacau gitu saya gak bisa lurus gak bisa gitu nah itu nah kumpul lah kita di gereja nah hari itu itu pertama kali dalam 7 tahun saya menyanyi saya lihat orang menyanyi kita gak ada yang suruh gak ada yang beri tapi hari itu setiap kata keluar dari mulut itu begitu mahal lagu yang mau saya ucapin keluarnya mahal banget gitu kenapa karena lagi kita ibadah bom di luar jadi saya lari ke atas foto-foto lihat asap sana-sini di hati deh bubaring kebaktian suruh lari gitu nah coba lihat lalu kalau mereka keluar mati gimana nah kita disini kalau diserbu ke dalam gimana waduh kacau kacau gak ada gak sehat terus saya turun waktu saya turun jempat semua lagi nyembah nah disitu nangis saya begini saya belum pernah rasa gini loh setiap jam ya Tuhan itu mahal mengucapin itu di kau ku perlukan ku datang juru selamat itu puzzle pertama tapi saya bilang belum pernah ada orang nyanyi begini semua sudah ngeliat semua seperti masing-masing kayak ada yang kendalikan kita sampai gak ada keteraturan nah lalu saya dapat tuntunan pertama kalau kamu gak bisa lagi yang lain kenapa kamu gak menyembah nah pelan-pelan saya duduk pelan-pelan sebab sih gak tahu gak punya gak punya gambar besarnya jadi belum nyanyian itu terus ya Tuhan tiap jam ku memerlukan engkau layak memberi berteriak jadi pertama kali saya merasa saya jujur saya kembali ke tadi kalau saya ambil konteks akhir jaman Yesus tuh mau datang yang kedua kali gereja sudah kemana-mana ngajarnya sampai nakutin jemaat benar-benar Yesus akan datang oke gitu mari dengar ini dua hal Yesus datang untuk dunya dia datang sebagai hakim dunya untuk gereja dia datang sebagai mempelai tapi sekarang gereja yang takut bukan dunya gak perlu kiamat besok bodo amat dia lagi main judi sekarang lagi semua dia gak mau tahu kiamat gak takut dunya mah gereja ketakutan ini nih kamu lihat ada spirit yang asing masuk di kita gitu loh buat kita dia datang sebagai mempelai buat dunya dia datang sebagai hakim Yesus bilang aku akan datang seperti pencuri di waktu malam buat siapa? buat kita no buat dunya tapi gereja tapi gereja seperti ini lo bayangin bayangin kalau kamu punya anak di lamar calon pemulai laki-laki kamu tanya sama calon mau kawin kapan? terus calon mantu bilang gini berjaga-jaga saya akan datang kayak pencuri di waktu malam lo mau kasih anak lo nah ini ini kan ini cacat teologi kita disini ini cacat serius cacat jadi gini kalau kamu lihat tadi tidak pernah dunia takut harusnya gereja celebrate gereja merayakan pengantin laki-laki mau datang nah sekarang saya simpul kenapa kita semua jadi takut gini berarti gini memang kita tidak siap salah satu tanda didatang untuk untuk menikah syarat orang menikah apa? dewasa nah kamu perlu pengajaran itu pengajaran ini pengajaran ini tapi kamu masih tidak dewasa dilihat dari ekspresi gereja punya penyembahan penyembahan yang kita buat semuanya teaterikal ini benar saya mesti bilang ini benar banget kamu benar worship leader bukan motivator gak bisa kamu gak dewasa gak boleh ada perintah bentuk kecil apapun karena penyembahan tidak bisa disuruh penyembahan itu bukan repetisi penyembahan itu fresh gak bisa itu tanda kamu childish gak bisa nah kenapa berarti kita semua memang belum dilengkapi belum pernah duduk diskusi bagaimana apa sih worship kita kita pikir gak ada yang terjadi no gak ada gak ada gak ada baca cari enam bukunya penulisnya Lawrence Cunningham presidennya youth with the mission dia diundang di China ada seribu orang lebih kebaktian nah kebaktian gereja bawah tanah gak boleh didengar matilah jadi ini anak-anak muda sedang kumpul pengen banget didoain sama Lawrence Cunningham mereka baru selesai pemahaman Alkitab dan ingin diwisuda mereka sewa pabrik di pinggiran kota yang sudah bangkrut ditutup pakai plastik hitam akhirnya jaraknya satu kilo supaya kasih tau polisi ada dimana nah yang nulis Lawrence Cunningham jadi kalau dia bohong ini pembohong besar oke saya baca Lawrence bilang begini mereka menyanyi himna sangat pelan sangat pelan takut kedengaran gak dibilang lagunya hill song gak dibilang enggak mereka nyanyi pelan banget waktu mereka nyanyi yang tulis Lawrence Cunningham Yesus turun disudain mereka nah ini kan saya seperti itu ya Tuhan kemana kita dimana kita lagi ngapain sekarang kita lagi ngapain oke ini penting jadi saudara coba tangkap ini untuk nanti kamu diskusi lagi definisi kembali makanya sebagai kalau itu tim profetikmu gereja coba duduk kembali yang mana sih yang benarnya itu kayak apa sih nah gitu penyembahan itu hubungan jadi terbukti kamu punya hubungan gak kita kehilangan momentum karena coba kami menyembahmu itu bukan kamu menyembah kamu laporan ngapain lu mesti ngomong begitu iya kan gitu coba lihat coba kenapa makanya saya bilang cacat sekali understanding kita semua gak ada kita cuman sibuk aja kita itu bentuk yang saya bilang tadi ini kata yang dipakai untuk penyembahan latreo diterjemahkan hadiah yang kamu bawa kepada raja jadi jalan masuk kepada hadirat Allah namanya the blood of Jesus bukan penyembahan darah Yesus yang bawa kamu masuk ke hadiratnya penyembahan adalah hadiah yang kamu bawa buat raja seseorang tidak boleh datang dengan tangan hampa menghadap raja nah jadi penyembahan kamu payah ingin kasih kado buat pacarmu pitanya aja udah lu pikirin nah ini makanya dua sisi skillful powerful skill akan mewujudkan keindahan yang ada disini kamu wujudkan karena kamu punya skill misalnya melukis lah ya kan kalau saya gak tau lukis saya main lukis aja ini apa Pak Chris ini pohon kelapa kok jelek gini pokoknya pohon kelapa lu mau kelapa iya kan tapi kalau gue jago lukis keren banget di pohon ya kan gitu kan itu kan kamu lihat itu yang maksudnya dibutuhkan skill untuk itu kamu bisa mewujud nyatakan apa yang tertanam disini nah sehingga kamu datang latrio kamu bawa hadiah kepada raja itu penyembahanmu tidak cacat lu mau nyanyi buat pacar lu cuma ada dua dampak dia jatuh cinta atau dia mau muntah nah ini saya cuma kepengen supaya berani untuk untuk gini kering loh mesti berani mesti berani mesti berani berubah yang penting jangan ngomong apa-apa jangan ada komando sekecil apapun saya baru kembali dengan Albert ini gereja gila banget mereka tutup ini pakai kain hitam yang musik singer semua disini jadi jemaat semua gelap cuman kain hitam kamu gak lihat singer kamu gak lihat yang singer gak lihat jemaat bisa gak lu nyembah cuman ditaruh salib di tengah wow saya bilang keren banget kanking dia gak tau mau bikin apa ini gembalan bilang kita mau bikin sekali coba dulu nah sebelum saya bawa lebih jauh saya mau jelasin siapa worship leader pertama kita baca ya saya 14 ayat 12 sampai 14 oke wow engkau sudah jatuh dari langit hai bintang timur itu worship leader putra fajar engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hai yang maha yang mengalahkan bangsa-bangsa engkau yang tadinya berkata dalam hatimu aku hendak naik ke langit aku hendak menirikan taktaku mengatasi bintang-bintang Allah aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan hendak menyamai yang maha tinggi ini dia ini worship leader judul worship leader pertama untuk dia namanya Lucifer nah sebab itu worship leader kamu perlu duduk benar-benar perlu kamu kunyah benar-benar kamu perlu punya banyak pengertian kuat dalam perenungan kalau enggak kamu lihat ada lima keinginan setan kalau saya bilang setan apa yang lu bayangin makhluk botak pakai tanduk pegang trisula gitu itu Hollywood Paulus memperkenalkan siapa Lucifer buat jemaat di Korintus dibilang angel of light 6.000 tahun lebih pengalaman dari kamu dia ahli teologi dia punya akses ketemu Tuhan lu yang bilang anaknya katanya menyembah lu gak ada akses ketemu Tuhan Wahyu menulis sampai hari ini pendakwamu mendakwa kamu siang dan malam di depan dia bayangin Lucifer masih punya akses ada lima keinginan setan yang hubungan dengan ingin dipuja diagungkan disembah aku hendak naik aku hendak menirikan takhtaku aku hendak duduk di atas bukit aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan aku hendak menyamai aku hendak aku hendak bahasa setan aku bahasa Tuhan bahasa sorga kita jadi kalau ada pemimpin yang aku 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 ya udah deket tuh artinya YSKL 28 YSKL 28 ayat 13 sampai 16 saya ada saya punya terjemahan kamu memiliki segalanya engkau di taman Eden tau Eden arti Eden spot of the presence ya saya bacakan ini yang terjemahan yang saya punya kamu memilih segalanya kamu ada di Eden taman Allah pakaianmu berhiaskan kemegahan jubahmu bertatakan permata ini permatanya Cornelian Peridot Moonstone Beril Onyx Jasper Shapir Turquoise Emerald semuanya terukir pada emas sebuah jubah sebuah jubah telah disiapkan bagimu pada hari engkau diciptakan ini selera ini selera Tuhan bos gak ada batu bacan tadi yang gue baca disitu semua batu keren-keren semua lu lihat mau main glamour Hollywood red carpet kampungan lu baca ini liat ini Tuhan Tuhan ciptakan satu makhluk kayak begini kamu lihat jubahnya bertatakan semuanya yang tadi keindahan itu 14 kamu dulunya kirub kirub itu malaikat penyembah kamu dulunya kirub yang diurapi ordained and anointed the mighty angelic guardian aku tempatkan kamu di atas gunung Tuhan engkau berjalan dalam kemegahan di tengah bebatuan yang bukan lighting batu bercahaya itu buatan manusia kamu lihat Tuhan kita seniman agung kamu lihat itu baru buat satu orang tadi satu makhluk itu aja kamu lihat awan tiap hari gak pernah sama untuk siapa seluruh keindahan 15 sejak engkau diciptakan engkau benar-benar sempurna sampai disini penting Tuhan gak ciptakan setan no gak kurang kerjaan dia ciptain setan dia ciptain malaikat engkau benar-benar sempurna namun kemudian terdapat kejahatan di dalam engkau dalam jual belimu yang begitu rupa engkau menjadi garang sungguh berdosa aku membuangmu dari gunung Tuhan dengan tidak terhormat engkau tidak lagi berjalan di antara kilauan permata keindahan mu lenyap engkau menghancurkan hikmat untuk mendapat ketenaran duniawi engkau mencemari tempat penyembahan yang kudus itu Yesaya 14 ayat 11 kita baca terus disinilah tempat kemegahan dan musik indah mimpimu babel kepada dunia orang mati kata underworld grave kata seo diterjemahkan place of no return tempat tanpa jalan kembali tempat dibilang without praise of God tempat yang tidak ada pujian bagi Tuhan dibuangnya ke situ bisa gak kamu berimajinasi bayangin Tuhan ciptakan ada satu makhluk yang organ tubuhnya instrumen gila dia adalah penyembah yang harusnya menyembah kalau kamu baca sebelum jatuh penyembahan yang dipimpin lucifer crowdnya seperti desau air bah jadi setiap kursi perlu punya understanding jadi tidak disini disini tidak ada urusan disini gak ada urusan jadi kita juga gagal semuanya ya kita gagal beneran harusnya itu kamu kamu bereaksi Daud bilang gini kata Taudah yang Daud ucapkan artinya gini dia perintahkan kenapa kamu susah kenapa kamu gunda gulana hai jiwaku pujilah Tuhan artinya Daud lompat dari kenyataan keluar dari situ dia tetap susah dia tetap susah tapi dia keluar dari situ dan bilang langit menceritakan kemuliaanmu kenapa dia memilih untuk tidak join dengan keadaan ini itu pujian penyembahan jadi kamu mesti memutuskan penyembahan terjadi karena kamu punya hubungan dengan yang kamu sembah nah jadi semua timbul harus ngerti jangan suruh orang menyembah kamu cacat dalam bentuk sekecil apapun kita gak buat pertunjukan jemaat bukan audiens sorga menonton penyembahan di bumi jadi kalau kamu gak menyembah itu masalah kamu bukan masalah mereka yang di depan tapi kita tergoda kita rasa belum jadi well kalau kita gak teriak-teriak ameng buat Tuhan dengar buat siapa lu ngomong tadi Tuhan tulis emang kamu lihat kamu gak duduk makanya saya bilang kedewasan kita gak ada kejujuran kita hilang lebih lagi sebenarnya kita gak jujur kita pakai topeng benar gitu ini poinnya kamu lihat dengan instrumen sampai dia melanggar rancangan kosmik dimana penyembahan hanya ada untuk Tuhan lalu dia dilemparkan nah waktu setan dipisahkan dari Allah waktu Lucifer terpisah disitulah gelap kosong akibat keterpisahan jadi Tuhan gak ambil talentanya Tuhan gak ambil bakatnya Tuhan bukan pendeta yang udah kasih kemalin kemalin nah gitu kan manusia kan gitu kalau udah ngasih Tuhan dibiarin tapi keterpisahan membuat Lucifer jadi kacau jadi gelap jadi galau bumi jadi seperti itu lihat itu dia dilemparkan lalu Tuhan bilang begini Bapak anak dan roh kudus kita tata kembali kejadian fasal satu kan kita tata kembali Allah turun let there be light dipisahkan laut darat bima sakti tata surya gunung lembah semua Tuhan begini keren banget Aiden yang tadi kita baca saya cerita kayak anak kecil Lucifer dateng dia lihat Tuhan terus dia bilang gini bagus banget Tuhan keren banget terus dia bilang gini tapi gak ada yang menyembah kamu kenapa kamu buang saya kamu pernah baca di Alkitab waktu Tuhan buang malaikat Lucifer ini terus Tuhan bikin malaikat baru pernah kamu ketemu itu Lucifer berdiri di depan Tuhan bagus tapi gak ada yang nyembah kamu dia cuma mau bikin Tuhan nyesel kenapa lu buang gue terus Tuhan gimana sorry gue emosi gitu mungkin mungkin logika saya masih cacat cara saya cerita tapi cuma ini terbatas setan bilang gitu gak ada lagi yang nyembah kamu Tuhan lihat dia tunggu pertama kali Tuhan bekerja dari penciptaan Tuhan gak pernah kerja dia cuma ngomong jadi 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 kali ini waktu setan bilang gak ada lagi yang nyembah langsung bilang tunggu dia ambil tanah dia mulai kotorin tangannya Tuhan kerja Tuhan terapat sama malaikat gak ada rapat-rapatan billion of angel lihat dia bikin apa apakah itu lebih bagus dari bintang Orion Tuhan gak peduli dia bikin kenapa dia sedang buat image-nya dia gambarnya dia dia bikin tanah 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 dia hembuskan dibilang nefes haya malaikat gak dapat itu malaikat gak segamar dengan Allah kamu tahu mereka cuma makhluk kudus waktu dia hembus kamu melihat keajaiban seketika tanah berubah jadi daging seluruh organ tubuhnya terbentuk begitu mata Adam terbuka dimana ditipukan di Eden spot of the presence nafas pertama manusia in the presence of God begitu mata dia terbuka dia gak lihat air terjun niagara dia bukan lihat gunung himalaya dia lihat wajah penciptanya waktu itu jadi kan Tuhan bilang sungguh amat baik Tuhan lihat ke Lucifer dia dia yang ganti kamu jadi worship leader buat saya sebab itu kita makhluk penyembah selalu ada yang kurang kalau saudara gak sampai di penyembah makanya saya bilang ini yang di restore sebelum kedatangan yang kedua kali waktu Lucifer lihat itu bagaimana Adam jatuh dia tawarkan ke Adam apa yang dia gak dapat coba lihat langsung dia datang ke Adam Adam jatuh dunia gelap lagi Adam bawa kekacauan bawa semuanya wow wow kalau kamu lihat itu coba lihat dulu masmur 8 ayat 5 dan 6 apakah manusia sehingga kau mengingatnya apakah anak manusia sehingga kau mengindahkannya enam namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti kata Elohim ditulis seperti Allah mamakotai dengan kemuliaan dan hormat kenapa kamu berharga karena yang berharga dari Tuhan ditaruh di dalam kamu kemuliaan dan hormat kamu lihat ini jadi kemasan satu penyembahan harus kamu bayangin ratu aja di dunia yang berdosa kita udah wow ini yang saya maksud kamu nonton konser kamu bisa tegila-gila wow keren sebenarnya penyembahan bukan keren penyembahan buat Tuhan itu majesty wah itu begitu lagung begitu karena itu dia makanya saya meragukan kayak meragukan kejujuran kita benarkah kita kenal dia itu Adam bawa kegelapan kamu lihat manusia lahir dengan dosa Adam dan ini sifat yang diwariskannya ada di manusia ingin dipuja ingin terkenal ingin terpandang ingin dibicarakan orang lain itu menjadi natur buat kita itu menjadi natur buat kita coba lihat itu orang yang sombong sebenarnya orang yang menyembah dirinya sendiri 2000 tahun kemudian 2000 tahun lalu Tuhan kirim anaknya Yesus datang kembali tata kembali Yesus datang let there be light lewat kelahiran Yesus terang yang sesungguhnya datang di bumi begitu orang percaya dilahirkan kembali begitu gereja gereja lahir kembali bunyi-bunyian Tuhan dalam tubuh kita difungsikan kembali oleh roh kudus saya mau tahu waktu Tuhan bikin kita ada instrumen di dalam kita kita punya pita suara kita punya ritem kita punya semuanya kamu lihat itu roh kudus fungsikan itu lagi wow untuk kita menyembah dia jadi jangan sembah karir jangan sembah hartamu pasanganmu jangan sembah dunia ini jadi worship dinyatakan sebagai ungkapan cinta kasihmu nah jadi gini izinkan lagu yang kamu nyanyikan itu berbicara terus gak usah kamu tambah dari depan itu makanya kita lelah ada kadang-kadang kita lelah dalam penyembahan kenapa karena tidak ada nyawa dalam penyembahan Paulus menulis gini mereka beribadah tanpa kuasa ibadah penyembahan dikaitkan dengan hati Allah menjangkau bangsa-bangsa masmur 22 ayat 28 kita ngomong tentang tuayan besar kalau kamu mau lihat ini sebab Tuhan lah yang mempunyai kerajaan dia meminta atas bangsa-bangsa ya luar biasa semua bangsa ingat kepada Tuhan dan kembali kepadanya suku-suku bangsa akan sujud menyembah dia gila jadi gini inisiatif penyembahan yang membawa bangsa-bangsa kepada Allah itu tidak mungkin keluar dari daud orang Yahudi yang sangat resis tapi lewat penyembahan Tuhan wahyukan bangsa-bangsa menyembah nah ini yang saya maksud kalau kamu ngomong tuayan saya mau bilang lewat pujian penyembahan kamu akan lihat tuayan itu karena bayangkan dalam penyembahan dan pujian kamu sedang mengakui sifat-sifat Tuhan saya gak percaya itu biasa aja nah kalau dia gak ada nyawa ya dia cuma kata-kata kita bilang kerajaan Allah bukan perkataan tapi kuasa mari kita kembali ke komitmen kita untuk satu satu movement apa itu pergerakan apa itu prophetic church apa itu prophetic people bukan hanya ada orang berdiri dengan that says the Lord tapi prophetic church waktu Tuhan lagi bergerak ada gereja yang siap disitu itu prophetic artinya gini rombak 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 semua kita gak ikut agenda organisasi kita kita gak ikut wow pemulihan pondok Daud adalah pemulihan hubungan antara Bapak dan manusia itu yang Daud buat saya sudah bedah banyak bukunya Daud sampai dibilang begini kenapa Tuhan gak bunuh Daud itu kenapa dia melanggar peraturan keimamatan yang paling parah jadi paling jadi isu perdebatan adalah dia ganti korban penghapus dosa yaitu koran bakaran dengan sacrifice of praise nah jadi pertanyaannya gini apakah pujian kita sacrifice apakah penyembahan kita sacrifice nah ini bicara kondisi hati semua kita ini tentang understanding pujian apa kita mengerti apa pujian oh pujian lagu cepat pak penyembahan lagu slow mana mana ayatnya kalau ada di Beatles 3 ayat 2 mungkin nah thanksgiving pujian tuh isi yang bilang oh ini pujian jadi di mesbah dupa tadi cara kamu pilih lagu itu pengenalanmu segitu terima kasih buat makanan yang datang di mejaku itu pujian terima kasih buat sepatu yang kukenakan apa rumah uang sekolah itu pujian bersyukur untuk apa yang dia kasih tapi penyembahan akan bilang begini sekalipun tidak ada yang datang di mejaku kamu udhul lain kamu jadi kristen sekalipun sekalipun pohon arah tidak berbunga tidak menghasilkan aku tetap menyembahmu waktu iblis denger itu stressnya stressnya iblis gak ambil lu punya jam ibadah iblis gak ambil kamu punya lagi dan musiknya iblis ambil kamu punya gairah dari dalam supaya dia terus datang ke Tuhan dan bilang kamu lihat semua gereja cacat kenapa dia terus mau bikin itu dia pikir Tuhan akan berubah dia akan terus makanya pelayanan ini yang paling diganggu terus dia akan terus datang ke Tuhan dan selalu bilang gak pernah ada gereja kamu lihat mereka jatuh lagi mereka bikin salah itu gak pernah apakah Tuhan menyesal no no saudara ini penting dalam penyembahan sebab itu worship leader kamu perlu tangkap momentum karena waktu kita menyembah itu terjadi apa pertukaran hati kita menyerahkan hati kita kepada Bapak Bapak juga curahkan isi hatinya buat kita apa yang dia mau buat nah kita gak dapat itu karena kita sibuk mengatur jangan 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 musimnya udah bisa gak kita selalu dalam momentum dan kita ini cuma perlu dilatih kok ini semua disini peperangannya gitu disitu kamu masuk ke satu alam supranatural di atas politik di dunia ini di atas birokrasi pelayanan disitu kamu melihat wah gelombang magnetik itu yang Paulus dan Silas buat gak dibilang dia nganyi lagu apa kan kenapa di Alkitab gak ada jenis musik apa kamu temu apa di Allah gak ada kenapa supaya lu gak sembah musik musik penting tapi bukan esensi jadi artinya gini kalau gak ada free bebas penyembahan itu dia itu keren banget nah sekarang saya masuk ini penyembahan ini ini dimensinya setelah Yesus datang untuk pulihkan itu oke nah waktu dia datang dia lihat Israel menjadi bangsa hukum ini 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 jadi itu yang bilang lalu Yesus mulai kenalkan betul itu papa saya yang ngajar tapi mari saya kenalin papa saya buat kamu ya jadi Yesus sedang bilang gini ini atmosfernya ini budayanya sorga apa budaya sorga joy nah ini yang Yesus lagi kenalkan di masa perjanjian baru karena mereka mau bunuh dia hanya karena dia melanggar hari sabat dia datang dengan orang kusta dia duduk sama pelacur jadi mereka bilang ini Tuhan ini Tuhan apa yang begini gitu nah saya mau kasih lihat disini kisah Rasul 2 ayat 17 ada tertulis pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia ini dia udah tercura makanya saya bilang mereka ada dalam dimensi yang tak terbatas kita kita yang hari ini sering yang lu bilang roh kudus itu perasaan nah melatihnya gampang kalau lu pengen ngomong jangan ngomong justru gua dulu WL gua dulu WL kalau gua gak hafal lagunya gua bahasa roh lalu lu kira gua sakti kan eh ini dia sudah lah gimana sih nah mari dengar bahasa roh gak membangun jemaat no nah kita banyak banget cacat kita bahasa roh membangun diri sendiri Paulus bilang gua berbahasa lebih banyak dari kalian semuanya jadi apa dong kamu mesti buat di depan Dewi Artemis Paulus gak doa safaat Paulus gak tengking-tengking dia speak words jadi sebenarnya benar prophetic worship ampun kalau kamu benar prophetic worship kamu cuma nyanyi kayak how great thou art kamu bilang aku memuji kebesaramu ada orang yang dengernya gak gitu ada orang yang dengernya bahwa Tuhan saya mengerti kamu saya tahu semua masalahmu itu dia bisa nangis di belakang kamu cuma dua menit lebih dari seratus khutbah yang bagus itu prophetic dia bisa rubah hidup orang nah Lukas 15 ayat 21 ayat 21 sampai 23 ini cerita anak yang hilang tapi saya dapat hal indah tentang atmosfer tentang budaya sorga yang Tuhan lagi itu ini kan cerita ini bukan kejadian ini perumpamaan jadi Tuhan itu storyteller dia tukang cerita hebat Tuhan dia mulai cerita buat orang-orang dalam itu untuk orang Yahudi murid-murid lagi kumpul ini papa saya dia punya dua anak yang satu kurang ajar bapaknya belum mati dia udah minta bagiannya bapaknya kasih oke amin nah dia sedang dia sedang tabrak semua simbol-simbol Yahudi bahwa yang lu ajarin dulu bapak gue bilang begitu tapi ini yang gue mau kasih tau nih sehingga orang Tuhan ditampilkan dikira bagi Tuhan yang murka yang marah bentar-bentar kesenggol mobil lu itu sih tadi lu gak doa pagi rugi bisnis lu perpuluhan sih gak beres maksudnya kita cepat banget jadi Tuhan tuh kamu turunin dia sederajat dengan bos mafia yang kalau lu gak bayar uang keamanan gue bakar rumah lu kan itu kita tampilin jadi Tuhan tiap hari pegang rotan gak doa pagi kesenggol kamu lihat begitu Tuhan nah Yesus sedang cerita tentang anak hilang anaknya pergi dia foya-foya pelacur apa segala macam sampai akhirnya mau makan nampas pagi lalu dia pulang dia mau bilang gini sudahlah gue jadi pegawai aja deh nah kamu bayangin si anak mau bangun hubungan kerja oke kamu lihat bilang gini kata anak itu kepadanya bapak bapak aku telah berus terap sorga dan terap bapak aku gak layak lagi disebut anak bapak itu benar itu benar keren tapi kamu dengar bapak di sorga jawab bapak ayah itu berkata kepada amanya lekas bawa kemari jubah yang terbaik pakaikanlah itu kepadanya kenakanlah cincin pada jarinya sepatu pada kakinya terus ambillah anak lembut tambun itu sembeli dia marilah kita makan dan bersuka cita ini atmosfer sebab anakku itu telah mati dan dia menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali maka mulailah mereka bersuka cita tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang yang saya suka ini dan dekat rumah kamu dengar dan ia dengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian pesa ini dia ini dia pertama saya bilang apapun masalahmu jangan keluar dari rumah bapak anak ini pindah dari rumah bapak ke rumah asing jauh randat dari semua yang ada anugerah di dalamnya kamu lihat itu apa jubah apa jubah jubah yang terbaik waktu dia pulang dengan dalam keadaan sebut itu adalah masa depan yang terbaik dikasih itu jubah apa cincin cinta yang termetrai Tuhan kasih buat apa sepatu kamu sudah pakai sepatu untuk arah yang salah Tuhan kasih kasut kebenaran lagi buat kamu itu bapakmu di sorga kamu berjalan lagi dalam otoritasnya wow kamu lihat Lukas 15 ayat 10 aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat sorga gak bersorak-sorai waktu komputer ditemukan sorga gak tepuk tangan waktu pelantikan pejabat no sorga gak sorak-sorai karena ada hp baru yang keluar nada sorga gak sorak-sorai karena manusia pertama kali menjejakan kekiduan no tapi ada satu orang bertobat sorga bersorak-sorai artinya gini kamu masterpiece-nya Tuhan kamu mahal kalau kamu tahu itu kamu nyembal gak usah disuruh kamu lihat bagaimana alam semua beriaksi waktu kamu berbalik kepada dia wow disini Tuhan sedang bilang sorga bukan tempat kusam sorga bukan tempat yang membosankan dan orang-orang yang membosankan sorga bukan tempat yang kaku penuh penghakiman belum jadi hakim aja udah menghakimi bayangin satu kali saya dapat gambar ini gara-gara lagi baca dukas 15 ini mau lihat gambar ini wow wuhu penyembahan adalah ekspresi kasih satu ukuran yang tak tertandingi ada 90 kali lebih disebut dalam perjanjian lama kata Syaka diterjemahkan begini tengkurap sujud berlutut tiarap wih wuhu nah saya mau kasih lihat gambar ini namanya waltz dance kamu lihat nah lihat dulu gambar itu saja bukan habis ini gue mau suruh dansa gini no 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 tapi ini kata dari bahasa Jerman yang dibilang waltzen artinya menggelinding berputar meluncur ini satu darian rakyat di wilayah pegunungan Austria dalam dansa ini kalau kamu lihat dua orang berpasangan saling bertautan lengan setinggi bahu sering pipi mereka bersentuhan kalau kamu lihat gambar berikutnya bergerak menjadi satu dalam tempo tiga perempat dengan aksen kuat pada ketukuan pertama satu analogi yang paling akurat menggambarkan budaya sorga adalah gambar dari waltz dance ini dalam dansa ini ada tiga hal ada cinta dalam waltz pasangan tidak hanya menikmati dansa mereka tapi mereka dalam melewati waktu bersama saling bergandeng menatap berbisik ke telinga satu sama lain apa definisi penyembahan kata yang dipakai proskuneo diterjemahkan kiss mencium kamu cium seseorang apa alasan jarak apa hubungan halo hubungan lu mau keluar cium satpam di luar semua jadi makanya saya bilang kamu pikir hanya karena lu nyanyi terus itu penyembahan no penyembahan tanpa hubungan adalah penyembahan terpaksa nah sebab itu jangan bertahun-tahun kita cuma diperintah mari rubah mari berani rubah mari lihat mau lihat atmosfer berubah mari mari jangan takut bikin salah aja dulu yaitu payangin yang kedua dalam waltz ada joy rasa tersapu di lantai sampai kadang-kadang kita menahan nafas untuk beberapa saat kenapa kamu gak mau kehilangan momentum itu dan yang ketiga ada kesatuan dalam waltz saya bercerita mau lihat alam semesta waktu Tuhan pertama buat dia ciptakan nah kalau saya pakai bahasa sains kita malam pulang apa sih ini jarak satu bintang ke satu bintang puluhan tahun cahaya gila Tuhan seni manago dia bilang ini cuma aula danse dia terus dia bilang gini mari kita teruskan ini kita buat manusia seperti kita di Taman Eden waktunya anda lama Adam melepaskan pelukan itu sudah waktu saya duduk banyak merenungan itu saya lihat gambar Tuhan yang lain Tuhan bukan menghukum Adam di Taman Eden Tuhan kasih tahu konsekuensi kalau kamu melanggar apa yang saya bilang saya lihat Tuhan Tuhan keren banget Tuhan bukan hukum dari kecil saya diajari Tuhan hukum Adam no Tuhan kasih tahu ini konsekuensinya kalau kamu melanggar nah waktu Adam buat itu Tuhan kemana Eden disingkirkan Tuhan kemana Tuhan ikut Adam keluar Tuhan kamu Tuhan yang ada di arena dia bukan nonton-nonton di surga dia ikut Adam dalam seluruh pengembaraannya dia menangis dia bilang kamu lepaskan tanganmu dari dansa kita tunggu saya akan tebus kamu kembali dan gereja harusnya bawa kembali Tuhan tidak peduli kamu masih kaku kamu masih suka tersan Tuhan tidak peduli Tuhan sudah tebus kamu 2000 tahun yang lalu bergerak dalam kehidupan kalau kamu mau lihat dalam satu jemaat apakah Tuhan ada disitu kamu lihat seberapa besar kasih seberapa besar suka cita seberapa besar kesatuan yang ada disana ini dia worship buat ini wah uh kejadian 1 26 baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa kamu tahu kita berkuasa Allah maha kuasa cuman disitu bedanya Tuhan treat Adam seperti Tuhan kamu bayangkan wow dari generasi ke generasi setelah Yesus terus berlanjut gak peduli kamu tadi masih kaku no Seth dan keturunannya dan keluarganya Nuh dan keluarganya Abraham dan keluarganya sampai kepada Daud dan keluarganya sampai ini turun di gereja mulai dengan sekelompok murid-murid Tuhan menari di depan atli torat Tuhan Tuhan mau ajak mereka menari mereka gak mau ikut ini yang mereka bilang Yohanes 5 ayat 17 tapi dia berkata kepada mereka Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga artinya gini Tuhan bilang gini saya cuma ikut apa yang Papa saya bukan buat dia ajak saya gerak ajak gerak dia ajak saya muter saya muter lalu lihat ayat 18 sebab itu orang Yakudi lebih berusaha untuk membunuhnya kamu lihat gitu bukan saja karena ia menyadakan hari sabat tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah jadi sebenarnya Yesus sedang bilang begini saya cuma ikut pimpinan Bapak saya tapi kalian gak mau ikut gak mau bergabung dalam sukacita saya Yesus menari depan akli corat orang Parisi mereka mau berdansa dengan dia Yesus pergi ke tepi danau kisah Rasul mencatat manusia biasa yang tidak terpelajar kamu tahu Petrus karena ada Alkitab dulu sampai kenal dia Yesus datang mari ikut aku kamu akan kujadikan di balik kata itu kandungannya begini kamu akan kubuat berkualitas mulai murid-murid ikut dia menari dengan dia nelayan-nelayan yang tidak dianggap mereka tertekan Tuhan nonton dimana-mana itu budayanya begitu tertekan wow mari kepadaku yang letih lesu semua seperti itu sambil ayat terakhir Yohannas 4 ayat 9 Yesus datang di sumur Samaria untuk pelacur Yesus bilang mari ikut aku kalau kamu tahu aku siapa kamu gak akan balik lagi ke sini kamu lihat ayat 9 Yohannas 4 perempuan yang bilang gini masa kan engkau orang Yakudi minta minum kepadaku orang Samaria apa coba isunya rasis jawab Yesus jikalau engkau tahu karunia Allah siapakah dia yang berkata kepadamu beri aku minum nisya engkau telah minta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup lihat ayat 11 kata perempuan itu Tuhan engkau gak punya timba sumur ini amat dalam dari manakah engkau memperoleh air hidup ini kamu lihat Yesus mau ajak dia masuk dalam atmosfernya tapi perempuan ini sedang bilang gini kau gak punya timba Tuhan nah coba tangkap ini baik-baik mungkin saya sudah melewati waktu kasih saya sedikit lagi sumur itu kebutuhan kita timba adalah fasilitas untuk ambil kebutuhan itu kenapa pujianmu kering dalam hari-hari kamu kamu sedang bilang bahwa Tuhan kau gak punya timba Tuhan kamu lebih percaya kemampuan dirimu keterbatasanmu kamu lebih percaya daripada Tuhan contohnya kamu bisa bilang gini paling-paling jadi gembel paling-paling gue ngojek ah gue masih bisa nyanyi gue masih apalah yang paling buruk mau jadi pelacur lah mau jadi apa tapi untuk kamu berharap kepada Tuhan yang gak kelihatan kita gak bilang seperti dia tapi sebenarnya kata-katanya sama kamu gak punya timba Tuhan kamu gak kenal direktur bang ini kamu gak tahu cara bisnis di Bandung terus dia bilang gini sumur ini amat dalam kamu kamu sedang bilang bahwa Tuhan kamu tahu gak dalamnya luka saya dalamnya semua sakit pahit saya Tuhan tahu gak kita sedang bilang begitu tapi kita juga menyembah penyembahan kita cacat padahal Yesus gak butuh timba itu karena Yesus tidak ambil air dari situ Yesus curahkan air dari atas Yesus gak butuh timba itu waktu perempuan ini tercengang dia bilang beri aku supaya aku gak kembang saya kasih tahu penginjil pertama wanita di perjanjian baru pelacur Samaria Albert saya minta Albert nyanyi kamu dengar aja lagu ini resapi kalimat demi kalimat coba kamu bayangkan Tuhan sedang datang kamu tahu kalau orang mau dance a waltz yang laki-laki datang di perempuan dan begini dia mohon sopan banget baru perempuan berdiri baru diambil tangannya kamu tahu Tuhan mati bukan untuk kamu dia mati sebagai kamu and Jesus made himself nothing dia mau baru diambil coba dengar bayangkan Tuhan lagi bicara dengan kamu dia bilang gereja mari danza dengan aku yes you unraveld me with a melody you surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone i'm no longer a slave to fear i am a child i am a child of god i am a child 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 from my mother's womb You have chosen Love Have come My way I've been born again Into your family Your blood Flows through My veins I'm no longer A slave To feed I am A child Of God I'm no longer A slave To feed I am A child Of God I'm no longer A slave To feed I am A child Of God I'm no longer A slave To feed To feed I am A child Of God To feed To feed To feed To feed I could walk I could walk Through it You draw my fears To feed With perfect love With perfect love You rescue me To feed To feed To feed To feed To feed To feed You draw my fears To feed To feed To feed Terima kasih telah menonton 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 Menjadi penyambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton